Seorang pria berinisial Ika meninggal dunia diduga dianiaya Oknum Security dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Polisi memeriksa 10 saksi termasuk petugas keamanan dari rumah sakit tersebut. Istri korban menangis histeri saat mengetahui suaminya meninggal dunia di rumah sakit di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Kabar meninggalnya Ika diketahui istrinya setelah dihubungi pihak rumah sakit. Korban disebut meninggal dunia akibat kecelakaan. Namun polisi justru memastikan korban tewas karena dianiaya. Korban mengalami luka parah di kepala serta luka lebam di sekujur tubuh. Polisi memeriksa 10 saksi termasuk petugas keamanan dari rumah sakit tersebut. Untuk kita tadi dari POSEC membantu pihak PORES karena istri korban melapor ke PORES. Kita sekitar 10 saksi dibawa ke PORES. Antara lain ya pihak dari sekuriti rumah sakit, kemudian ada karyawan, dan warga di sekitar rumah sakit tersebut. Ya Pak, untuk lokasi TKP penganian, kesimpulannya memang di area rumah sakit atau gimana Pak? Masih dalam penyelidikan pihak PORES, Jakarta Pusat ya. Polisi juga masih menunggu hasil visum beritim forensik RSCM gunung memastikan penyebab luka di tubuh korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan.